kalau boleh balik nasehati santrigus kalau sering tukaran bekojo bekojo bekoja bekojo 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 uang kok musuh pangeran nah makhluk beko makhluk kan imba kenapa? itu gitu kalau kamu ngeluh terhadap apa yang diciptakan Tuhan berarti kamu melawan Tuhan kan? siapa sih gak ridho beko doko kodarku dawe pangeran kon golek pangeran liane malam yartobi kodoi walam yatub roben siwai falyatub roben siwai wal yakhrus mintakdi ardi wasamai jadi malam yartobi kodoi walam yasbir ala balai falyatub roben siwai wal yakhrus mintakdi ardi wasamai jadi wong singkari itu beko doko kodarku aja nganggep aku pangeran lan metu kau langit bumi gulis kaya bing di misalnya kayak ngeluh gus di kulokok menara kulok jadi wong jilis raksa ngonak tuh tukaran bekojo bekoong pun kayak kegiatan sementing gak bakas pangeran pun yang ngadil gulam sementing lu memang tukaran gue leh tapi kan dibanding tukaran pangeran kan kalau jadi kira tau susah perkarannya kita anggap lucu kabe untuk maaf dunia kita anggap lucu kabe sementing buatkan di kegiatan 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 apa pangeran paham gitu atau secara ini mikir tauke itu macam-macam kita anggap lucu kabe yang ngomong nerang Allah itu bisa dikenali lewat makhluknya karena makhluk berarti hanya singgah tapi terus setan menggoda kita merayu supaya membicarakan lalu Allah sendiri itu dari apa dimana sedang apa macam-macam kayaknya hanya tinggal ngopi tinggal di lu TV setan yang ngantai ini apa gue wanti ngantuk terus ngantuk terus turu di lu TV ini rung jam kan setan ngantai ini rung jam beriku kayak turu patang jam jenuh kan tapi gue naku ngonok tenang itu ibadah kayak jala harus di narumi main gitar dintai ini setan sampai digoda ini main gitar nanti kesel nari sama murid-muridnya tapi aku gak ngalala itu saya nanti aku tetap aku lama pakai tetap darah ini dengan aku gak halal tapi aku yorang ngaram kok cocokannya enggak ngakhirat nanggiru lama pakai ini suarga jala di narumi berarti benar pakai lana bodoh-bodoh suarga ya bodoh benerin laku ya pengamat nerokok pengamat itu kan gak lo iya kan pengamat itu kan gak ikut jadi presiden pekalahnya Pak Bowo karena begini-begini coba orang ini suruh jadi kandidat presiden kira-kira jadi keunggulannya Jokowi padahal dia jadi lana ini alih strategi lho pengamat ilmunya dipraktek jadi presiden kan cepat sukeh di bang kamu gak usah jadi pengamat jaluddin arumi itu benarnya begini-begini kenapa seneng pengiran tenan ngerti-ngerti isek ngerti-ngerti udah di jaluddin apa arumi itu kondang tenan faus ribat makna domir isani seneng pengiran dicampur makna domir isani makna nilafat annahu fa'lam annahu anahu caranya ciri utama islam faus ribat makna domir isani makna annahu fauribat bilhani bilalkan terus saking seneng pengiran hati nyanyi terus asik pengiran faus ribat makna domir isani fauribat bilhani bilalkan terus anani asik dong lani umar bin abdul aziz bakok ibar ngapai mati jiran susah ngapai mati ngadepi hisap ngadepi swargon rokok jari wajak wajak omongam cale cangkem wajak zheab tu ilau khairi aku berangkat marindad yang paling sayang sampai aku aku saya cilik-cilik ya makan kalau aku enggak tahu beras enggak banyak saya sampai berbeda misalnya jakarta rohin wajakarta contoh paling rohin wajakarta aku dolan jakarta di makan rohin setahun disilai omah setahun enggak bayar aku enggak ngelam rohin enggak sendulang padahal nyilai setahun padahal aku manggun bumini pengiran puluhan tahun enggak bumini kita ini kadang menjadi pecundang enggak menusa ngontrakan omah kita setahun menusa keimangan kita setahun enggak ngelam sudolangit lu Allah keimangan kita mulai cilik ngantitu enggak ngelam omor untuk keberatan kalau balik ini malik aku di konco akrab sehingga keimangan aku setahun nyilai omah setahun kita ngelam sudolangit kalau orang lain lah bumini baru puluhan jari Umar Abdul Aziz si alam aku apa yang rumah takum mulai cilik gak tahu bayar paling apa aku rasa seneng senang kisab itu orang tua aku tahu ngamuk aku Allah mulai nganti saya tahu ngamuk dia ulama malah kisab ditangani ini tidak ulama malah sohabat sohabat orang bedui ya rasulullah kalau nanti saya mati yang ngisap saya siapa Allah binafsihi ambimala ikati Allah dia ngangkong malekat ya Allah dia langsung becok mesti apikan Allah malekat aku kuat faqihun halal jannah orang itu dah halal jannah puran yang disebut Allah dia wah cocok dia mingguh mingguh tapi dia kak kak sengisap itu malekat aku aku seneng kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja nah itu soal aku rapat itu nyali salam kagian dosa tapi kalau supun apapun dosa ini kata sampai itu istighfar di sekurah pengiran kayak hari zaman di lahir ibu ibu sama aku yakin daripada aku yakin dosa terus kaya kaya rawani ketemu pengiran terus nganggap pengiran kaya polisi kaya ketat kaya apa-apa di soal pengiran hukum kaya harus kena repot dibutin sangat ya supaya kita dengan penyemunan kula orang pengiran kudu khusus dan sah khusus khusus itu segit di kaya kaya Terima kasih.